Di tengah kebahagiaan lahirnya putra kedua dari Baimong, terjadi kabar tidak menyenangkan karena tiba-tiba namanya menjadi perbincangan seanterun Nuzantara. Dan saking sebalnya adanya persoalan ini, membuat seorang Nikita Mirjani murka. Hai Baim, bagaimana rasanya dihujat netizen satu Indonesia? Jangan kemana-mana, tonton sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Di tengah kebahagiaan lahirnya putra kedua dari Baimong, terjadi kabar tidak menyenangkan bahkan karena tiba-tiba namanya menjadi perbincangan seanterun Nuzantara. Ya, nama Baimong mendadak viral disebabkan perkataannya kepada seorang kakek bernama Suhut. Seperti yang telah diketahui di kanal Youtube, Pak Bapak Imbong mengatakan, Kerja dong, jangan ngemis. Seketika itu juga kalimat tersebut langsung direspon dengan sengit oleh para netizen. Banyak netizen menyayangkan terlontarnya kalimat tersebut kepada kakek Suhut. Pasca viralnya hal ini, membuat kakek Suhut yang berprofesi jualan buku mendapatkan perhatian dari masyarakat dengan membuka donasi. Bapak Imbong yang dikenal dermawan dengan suka membantu bagi yang membutuhkan. Kini bak tersambar petir dengan kejadian tersebut. Nah, inilah rangkuman dari kanal Langit Entertainment yang juga dihadiri seorang selebritis papan atas, yakni Nikita Mirjani. Di situ kakek Suhut menangis merasakan terhinanya perkataan Pak Imbong terhadap dirinya. Sekarang saya jadi trauma gitu, kok gini, kok gini, gak biasanya gitu loh. Kok saya lihat waktu dia handphone anak-anak bagus gitu. Sebagai manusia, ya tentu saja perasaan-perasaan manusiawi akan timbul dalam hatinya. Bahkan Nikita Mirjani menawarkan pembelaan kepada kakek Suhut melalui jalur hukum. Video Bapak, Bapak bisa lapor polisi tau Pak. Iya, saya gak tau apa-apa masalahnya. Mau gak saya bantu? Ini juga tadi dari masalah hukum untuk membantu saya. Saya bantu deh Pak, saya lapor yuk, kita lapor yuk. Dan, saking sebalnya adanya persoalan ini, membuat seorang Nikita Mirjani murka. Hai Mbak Im, bagaimana rasanya dihujat netizen satu Indonesia. Dan juga Nikita Mirjani merasa inilah apa yang dirasakan pada waktu itu saat dia dihujat oleh netizen karena mantan karyawan Pak Im Wong lebih memilih ikut pekerja dalam manajemennya hingga dituduh maling menurut video pengakuannya. Itulah yang gue rasakan waktu gue membela Iyam. Iyam dia sudah keluar dari tempat lo baik-baik, tapi lo bikin konten seolah-olah dia maling. Padahan yang maling adalah pembantu lo. Maling-maling beras lagi, dibikin konten lagi. Ha, sekarang kena petulah kan lo. Itu namanya karma. Ya, murkaannya bukan karena disebabkan persoalan sepele. Nikita merasa bahwa kejadian tersebut sangatlah tidak pantas karena merendahkan orang yang sudah tua, alias kakek-kakek. Kan ya, mendingin kayak gue deh. Urakan, bacot, nggak bisa dijaga. Tapi gue nggak pernah kurang ajar sama yang namanya. Orang udah tua! Kenapa lo? Kenapa lo? Gue ditontonin. Yang monyet kali ya. Motor hijau. Motor hijau. Nggak. Namun Pak Emuang juga memberikan klarifikasi awal mula kejadiannya. Motor hijau. Nonton. Tapi ada yang... Apa ya? Nggak suka lah. Jadi ada motor, gambar rumah. Oh, lihat. Ini ikutin kamu. Jadi kalau misalkan saya boleh ngomong nih ya... Itu dia itu sudah mengganggu. Tunggu aja nggak kenapa-kenapa. Saya lagi naik motor nih sama siapa? Sama Kiano di dalam gitu ya. Saya paling nggak suka kalau tiba-tiba orang mahil. Habis itu lup-lupin, habis itu minta uang. Minta uang dong. Nggak suka kalau misalkan sifat saya itu jadikan kelemahan sama orang. Saya pas waktu nyampein di rumah juga nggak bilang kalau... Weh, ini bahayain nih. Ikut-ikut dua ini. Sebenarnya semua itu narasi ya. Narasi yang dikasih lihat di TikTok tuh kalau saya udah tega sama orang tua yang ini. Kalau misalkan mau ngasih satu pernyataan, hati-hati. Karena harus dari dua belah pihak menanyakan, melihat dan menanyakan. Bisa tiga belah pihak menanyakan dia sama menanyakan saya. Kalau di satu pihak aja apa yang kita lihat itu, nanti jadinya salah persepsi. Dan saya sebenarnya nggak apa-apa juga sih ketika kalian nggak suka gitu ya. Apa yang saya lakuin, nggak apa-apa. Saya juga dari dulu nggak pernah minta untuk orang suka sama saya. Sama insya Allah ya. Amin, amin, amin. Kalau misalkan saya ngelakuin itu bukan pencitraan insya Allah ya. Yang menilai semua itu Allah cuma dari saya pribadi insya Allah ya. Jadi kalau dijadiin itu sebagai kelemahan saya untuk minta-minta orang ketemu saya minta duit. Saya paling nggak suka. Dan itu cuma satu dari sekian banyak yang saya nggak posisi. Saya pernah lebih parah juga kok sama orang ketika saya kesel ya. Kalau saya bilang enggak, enggak banyak kok yang saya nggak kasih lihat di kameran juga ya. Kalau yang kemarin tuh yang orang tua itu udah saya kasih kode. Minta uang dong. Saya tuh awalnya baik. Enggak, enggak, enggak. Iya, enggak ya. Saya bilang ini, masih ikutin tuh. Masih ikutin biar tereak. Asopan lah. Saya nggak suka banget. Nah, di sini nih posisi nih tempat dia pertama kali mencari saya. Bayangin aja dari sini. Ini dari sini nih. Dia udah gini saya seret. Bayangin aja dari sini. Sampai dia minta-minta sampai ke rumah saya. Di sini nih hampir bahaya banget. Hati-hati bos juga kalau misalkan kita buat suatu pernyataan. Kalau misalkan sudah opini-nya ini-ini dan ada orang yang nggak suka dengan orang itu ya. Mau itu di case ini atau nggak yang lain. Hati-hati loh. Karena takutnya dosanya ke orang itu. Itu dia kalau agama itu agak seperti dari situ ya. Sangat tipis semuanya kita harus belajar terus sih untuk mengucapkan bagaimana. Karena ketika kita memprovokasi orang untuk nggak suka sama orang itu dengan suatu pernyataan. Kalau itu nggak bener ngeri, takutnya dihitung dosanya. Kalau saya sih bukannya soal gimana. Itu yang saya belajar nih dari ustadznya. Tapi saya bukan orang sempurna bro. Beneran. Menyebalkan gue masih banyak banget kekurangannya. Cuman kasih tau apa yang kita tau aja. Niki Tamirjani juga merasa sebal terhadap artis-artis centang biru yang pada saat itu memocokkan dirinya. Mana tuh temen-temen artis yang centang biru, temen-temennya dia. Yang waktu gue dihujat padahal gue membela kebenaran, gue belain tim gue yang nggak salah apa-apa. Mana kok kalian tidak nyabarin-nyabarin lagi? Hah? Kepalian kemana? Ini orang tua loh yang digituin. Ini orang tua, kakek-kakek. Kakek-kakek penjual jus ama. Kalian kan ngerti agama semua tuh. Mana? Kok kalian? Diam aja. Kok kalian nggak komen tuh di feed-nya? Ngomong dong. Emang tuh ya, temen-temen artis yang centang biru yang waktu si Baim bermasalah sama gue. Dan akhirnya gue dihujat satu Indonesia padahal yang nyabarin-nyabarin. Hah? Kalian padahal munafik tau nggak? Munafik! Jangan munafik! Makanya gue lebih senang temen-temen gue sedikit. Tidak ada yang munafik dan orang-orang yang fair. Yang salah disalahkan, yang benar ya dibenarkan. Mana lo semua? Ajis gue berteman sama lo. Untung aja gue bukan temen lo pada. Udah duit banyakan gue juga sih. Tuh, mengapa persoalan ini menjadi perselisihan? Ya, maaf. Mimin tidak tahu. Namun semuanya ada di berbagai kanal Youtube yang telah tayang di mana-mana. Hmm, apakah nantinya akan lebih seru atau seperti apa? Kita nantikan terus info terbaru dengan cara yang mudah. Yaitu cari saja di Youtube. Kita doakan. Mudah-mudahan semua terselesaikan dengan baik. 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 Terima kasih.